Dari 16 kakak kami kembali mengarahkan diri di keluarga besar Mabuasa dengan ini kembali mendukung pemerintah dan kami tidak mau bergabung lagi di kelompok ITAPKK kami siap mendukung pemerintah Terima kasih Kisru yang terjadi di kawasan Bisipai selama ini antara warga dengan Pemprov NTT sudah mulai berakhir Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari 16 kakak secara sukarela mengakui lahan yang mereka tempati selama ini adalah milik Pemprov Nusa Tenggara Timur sekaligus mau mendukung program pembangunan di kawasan Bisipai dan seperti diketahui 16 kakak tersebut adalah bagian dari 37 kakak yang selama ini berseberangan dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur Pantuan suara fakta hukum saat berkunjung ke Bisipai Selasa 3 November 2020 suasana di kawasan Bisipai terlihat sangat kondusif dan masyarakat setempat menjalankan aktivitas seperti biasa Sesungguhnya apa yang ditemui saat ini adalah hasil dari kerja keras dari semua pihak dan perlu dipertahankan Untuk mengetahui lebih lengkap ikuti dialog Bum Frenko Kurpavo bersama tokoh pemerintah, tokoh masyarakat dan serta perwakilan dari 16 kakak berikut ini saat ini saya hadir di antara 11 keluarga kecil yang kembali menyatukan diri untuk mendukung program pemerintah kembali menyatukan diri dengan keluarga besar Mabuasa saat ini mereka sementara berada di kantor kecamatan Amnuban Selatan Mama, apakah Mama kembali menghibahkan atau menyerahkan kembali tanah yang sudah sekian lama karena pertahun-tahun berada di sana dan kembali menyatukan pemerintah itu ada untuk raksan ke atau seperti apa? Tidak, persatunya Jadi, 16 kakak kami kembali mengarahkan diri di keluarga besar Mabuasa dengan ini kembali mendukung pemerintah dan kami tidak mau bergabung lagi di kelompok ITAPK kami siap dukung pemerintah terkait dengan kisru yang sementara dihangatkan di mana situasi kubabu atau di desa yang saat ini sedang viral di media sosial dan berbagai media publik saat ini saya hadir langsung bersama camat bersama toko masyarakat di sini yaitu Raja Mabuasa akan siap memberikan penjelasan publik terkait kisru yang sedang dihangatkan diri publik ini Selamat siang Bapak Cama Selamat siang Bapak Mabuasa Selamat siang untuk kita semua Baik tentunya masyarakat Indonesia perlu tahu tentang pandisi riil yang sedang dalam gejolat di mana pemerintah provinsi ingin dalam kaitan dengan pendekatan pelayanan publik untuk masyarakat gerakan untuk mencapai yang namanya gerakan membawa perusahaan kesejahtera untuk rakyat tentunya ada gerakan-gerakan dan perubahan yang sedang dibanggar dan gerakan ini menimbulkan konflik sosial yang saat ini sedang dialami langsung oleh masyarakat di sini tentunya suara Bapak Cama dan seluruh mumpung keluarga terkait pelangkai pendekatan itu akan diharapkan oleh masyarakat Indonesia memberikan penjelasan publik suara Bapak Cama dan selamat saya persilakan Baik terima kasih atas waktu yang kami peroleh dapat kami jelaskan secara singkat terkait persoalan BCPAE yang terjadi di wilayah Amnubar Selatan yang mana persoalan ini sudah cukup lama cukup lama terjadi bijolak di wilayah BCPAE tentunya yang melibatkan warga kami sebanyak 37 kepala keluarga yang mana sering tidak mendukung pemerintah dan tergabung dalam suatu ikatan kelompok adat yang dinamakan ITA PKK persoalan ini sudah berlangsung lama dan sudah kami fasilitasi dari tingkat desa kecamatan dan juga kami dari kecamatan sudah cerahkan kepada pihak tawupaten untuk bisa memeliasi dan persoalan ini juga tentunya sudah dimeliasi oleh pihak provinsi tetapi juga beruntung untuk selesai dan puji Tuhan di tahun 2020 pada saat masa kepimpinan Bapak Fikor W. Subra Subra Nuretiti saat ini beliau membuat contoh gerakan untuk bagaimana kondisi supaya bisa diselesaikan sehingga tentunya kondisi ini melalui banyak pihak yang terlibat sehingga kondisi supaya bisa cepat selesai tentunya pihak dari pemerintah provinsi pemerintah kabupaten pemerintah kecamatan pemerintah desa dan terlebih keluarga besar Nebuasa yang juga turut mendukung penuh sehingga terselesaikannya terselesaikannya persoalan sehingga beberapa hari kemarin ketika di tanggal 15 terjadi beberapa kepala keluarga dari tiga 37 kepala keluarga yang selama ini tergabung di di kelompok kita PKK telah menyatakan sikap untuk bergabung dan menyerah kendiri kepada keluarga besar Nebuasa karena tentunya keluarga besar Nebuasa yang telah menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah dari sejak tahun 1982 sampai saat ini untuk dapat dimanfaatkan oleh pemerintah tentunya untuk membangun dan menjasarkan warga untuk selatan sehingga dengan bergabungnya 16 kepala keluarga mereka telah menyerahkan diri kepada keluarga besar Nebuasa dan tentunya untuk pemerintah untuk bagaimana kondisi bisepay bisa kembali seperti dulunya kembali normal untuk tentunya bisa kita bersinergi baik dari pihak pemerintah keluarga besar Nebuasa dan seluruh masyarakat kecematan Amnubuan Selatan kita berganda dengan tangan untuk membangun Amnubuan Selatan tercinta sehingga kondisi bisepay tapi kemarin kita sudah-sudah persoalan yang selama ini bergidolak dan tentunya besar harapan kami kurung komunikasi pemerintah kecematan agar kondisi bisepayah bisa kita hijaukan kembali karena kemarin sering pohon-pohon di atas ditebang untuk dijadikan belukaran lain-lainnya kami kurung komunikasi pemerintah desa kami tetap mendukung pemerintah provinsi pemerintah kabupaten agar semua program dari OPD manapun kami tetap mendukung demi perubahan bisepayah di arah yang lebih baik kami kurung komunikasi kecematan tentunya dengan berakhirnya kisru di bisepayah kami menyampaikan terima kasih tentunya kepada Bapak Bunga 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 Tenggar Tibur juga Bapak Danrem Bapak Kapolda juga kepada Bapak Bupati Bapak Kapolres Bapak Dandim Bapak Kapolse Bapak Dandim juga para keval desa yang sering mendukung kami yang berada di sekitar wilayah bisepayah dan tentunya kepada keluarga besar Nambuasa yang mana semua komponen terlibat secara langsung melakukan mediasi Dia sih pendekatan sudah bersuasif dan kondisi ini bisa cepat unik. Dan tentunya kami berharap mari kita bersinergi untuk kita membangun amnuban selatan yang tercinta. Tentunya kami berharap, kami proka PIMCEN berharap untuk kepala keluarga yang belum bergabung dan menyiarkan diri kepada keluarga dan puasa. Dan juga mendukung pemerintah, saya mengajak tentunya untuk mari kita bersama-sama kita mengikuti kita ke langkah 16 kondisi dan bergabung untuk kita membangun amnuban selatan yang tercinta. Kalau soal ketika 16 kakak ini menyerahkan diri untuk bergabung bersama-sama dengan keluarga dan puasa dan pemerintah kita tahu bahwa mereka ketika datang untuk menyerahkan diri mereka hanya datang dengan membawa petian di badan karena ketika waktu konflik horizontal itu barang-barang mereka, para perabot-perabot rumah tangga mereka dihancurkan oleh masak sehingga mereka datang menyerahkan diri hanya dengan petian di badan. Nah untuk itu dari keluarga desa Pernambuasa mengambil satu kesepakatan bersama untuk mengibahkan tanah berkurang 25 kali 50 untuk 16 kakak. Setiap telurang perolongan itu dan itu disiap untuk dan disertifikasi oleh pemerintah dan untuk itu kami mohon bantuan pemerintah provinsi untuk bisa berurus untuk dan sertifikasi. Kalau juga perlu kita mendengar penjelasan sedikit dari Bapak Anggota Lugis Latif dari Bukit Seng saya mewakili daftil sini ya Bapak Gustaf Abu Asa tentunya suara publik di Indonesia patut dan pantas untuk menengah penjelasan bagi Bapak suaranya saya berselamatkan. Terima kasih. 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 Kewenang memberikan kuasa tanah, lalu juga dari suara legislatif. Tintunya ini menjadi satu rangkuman dalam kaitan dengan menjawab pemberitan-pemberitan miring selamat. Atas perhatian disampaikan, terima kasih.